guys balik lagi di Toy Sarama episode kali ini ngebahas ya mungkin drama mungkin nggak gimana tergantung sudut pandang kalian menonton dan menilai ya guys ya jadi di episode kali ini gua Michael raja terakhir dari Sekai mau ngingetin dulu sebelum kita jump ke kasusnya langsung subscribe langsung follow semua sosial media dan kalau dari teman-teman ada yang mau support bisa ikutan Sawerianya isekai thank you ya sebelumnya terus biar nggak lama-lama langsung kita mulai jadi seperti yang gua bilang di opening gua nggak tahu apakah ini drama pakai ini kasus tapi telah ada percobaan penipuan jadi biar kita nggak banyak-banyak cincong langsung gua bacain ya guys ini menurut gua sih parah banget sih menurut gua ini salah satu yang ter parah dan terburuk lah gitu mentalnya mental sorry ya mental tokai jadi gini ada seorang Kelvin nih membeli barang di Tokopedia ini langsung gua sebut nama ya jadi kalau misalkan Kelvin nggak suka Kelvin silahkan hubungin gua kita cari solusinya dan kalau gua salah gua yang minta maaf tapi kalau nggak ya gua akan sebut nama Kelvin ini untuk percobaan penipuan Oke jadi Om Revan Rizky Ramadhan silahkan dibaca cerpen berikut tapi janji jangan ketawa ya janji cerot of the year hiburan di kalaboker hashtagnya kasusnya gini guys ini screen capturenya langsung gua tampilin dan langsung ngebacain Marvel Legends Apocalypse original Hasbro 180 masih bisa nggak ya udah pas ya Iya kan udah press ini dijawab sopan banget ya diproses dulu kan terus abis itu dikasih tangan abis itu dibilang jadi gimana ini kan proses aja kan katanya si Kelvin Oke gitu kan terus abis itu ada bonusnya nggak kan karena si Kelvin lagi nih nggak ada sesuai foto itu aja kan sudah dibawa kurir tadi nunggu update nah disini aja gua udah ngerasa aneh dia udah bilang proses tapi abis itu baru nanya ada bonusnya nggak gitu itu menurut gua aneh sih lu udah proses lu baru nanya logikanya nggak masuk di sini baru sedikit ini udah nggak masuk minusnya apa kan lagi Hah nanya tadi nanya bonusnya apa sekarang nanya minusnya apa dah sedangkan lu udah proses lah gimana sih logika lu gimana lu kalau kalau mau nanya-nanya statik bengek begini ya sebelum lu proses lah ada jual bodi yang gede-gede bulking bulking lagi ke Hulk atau Thanos 250 yang bakalan dateng dijawab lagi belum ada lagi ditunggu aja update berkala semua sudah sesuai foto dan deskripsi ya bener seller ini bener banget semua sesuai foto dan deskripsi simpel aja gitu nggak usah pusing simpel bodi Venom Ori atau retro ada ya ngapain juga lu nanya gitu lu lihat aja di listingnya ada penggak ini udah indikasi-indikasi riba ini udah indikasi-indikasi nggak jelas nih lanjut ya kosongkan Venom sisa yang di-estalase aja stoknya ya bener kan gua belum sampai ke sini gua udah tahu gitu kan maaf om boleh batal aja nggak saya cek ternyata sudah punya satu ini udah indikasi penipuan nih nggak mungkin lu punya barang terus lu nggak tahu gua aja punya barang lima aja gua tahu gua aja punya barang tiga aja sama gua tahu gua aja punya barang empat aja sama gua gua tahu kecuali kayak Hot Wheels gua punya banyak banget gua nggak sadar tapi kalau misalkan barang-barang kayak begini lu udah bohong banget kalau lu punya satu terus lu bilang lu nggak tahu udah bullshit loh ini pakai sudah berangkat loh lu udah check out baru lu nanya kelengkapan baru nanya aksesoris baru nanya bonus terus abis itu udah lu check out baru minta cancel logika lu nggak masuk banget Kevin lu antara lu gila atau lu bodoh banget kalau misal ada stock body yang lain ini saya terima tapi kalau nggak ada yaudah saya udah punya yang ini maaf degan saya akan belajar dari kesalahan ini untuk memperbaiki di kemudian hari oke beritmi ya guys ikutin terus ya guys kasusnya lebih dalam dari ini kasusnya lebih ribet dari ini ini masih mencoba masih di awang-awang gua juga masih mengira-ngira waktu gua baca ikutin gua terus guys maksudnya gimana ini kan kan paket sudah dalam perjalanan misal ada stok lain maksudnya gimana gua juga bingung kalau ada stok lain dia baru motor baru mau selesai paket ini tapi kalau nggak ada stok lain ini mau di cancel gitu so si Kevin ini seolah-olah mencari-cari kesalahan dan celak dari pihak penjual sehingga dia bisa cancel sedangkan paket udah jalan nggak masuk banget logika lu goblok kalau nanti mau restok bodyhook outback atau body Thanos atau yang karakternya besar tetap aja nggak masuk logika gua gitu bodinya aja 280 pun jadilah kalau nggak ada ya sorry aja amit-amit saya terima barangnya meski saya yang salah saya juga nggak mau rugi ya nggak bisa lah bro nggak bisa lah bro lu udah udah check out udah beli barang udah dikirim ya lu mesti terima baik itu kemahalan baik itu kemurahan baik itu lu salah beli itu urusan lain lu check out bro itu udah ditahan sama Tokopedia lu gila bagaimana nih kasih jempol terus abis itu ada tidak kan kalau tidak ada boleh saya komplain nah ini juga kalimat ini nggak jelas komplain komplain apa lu mau komplain apa barangnya belum lu terima lu udah mau komplain komplain apa komplain berpacet gitu atau komplain apa komplain ah bener kan ditanyakan komplain apa kalau memang nggak niat buat bayar nanti saya suruh cancel aja kurirnya biar diretur via COD kan nggak usah dikomplain nanti juga cancel sendiri kalau memang nggak mau bayar masalahnya kita kan nggak tahu kelanjutannya saya terpaksa membayar alasan tertentu atau tidak karena banyak konsekuensinya kalau paket eh kalau cancel paket COD nggak mulus-mulus aja pasti ada halangannya lu nggak jelas banget bro lu ngomong apa nggak jelas lu kayak orang kayak orang kebanyakan ngelem lu kayak abis ngelem tahu nggak lu kayak abis ngelem atau lu minum semen gitu jadi nggak jelas omongan lu nih nggak jelas banget masalahnya kita kan nggak tahu kelanjutannya saya terpaksa membayar karena alasan tertentu atau tidak lu wajib membayar lu harus membayar ya karena barang udah dikirim lu harus membayar karena barang udah dikirim lanjut ya dibalas lagi nih mas seller nih kalau dari awal udah fix yang nggak bisa tiba-tiba sudah perjalanan gini terus minta cancel cengli merugikan seller dan kurir ekspedisi itu namanya bener kita juga udah rugi waktu dan tenaga gan itu kalau langsung cair belum nunggu paket sampai NTR gue nggak tahu apa belum nunggu paket sampai NTR juga kadang telat konfirmasi selesai dari bayar nggak bisa segampang itu main cancel cancel gini ya udah tolak aja suruh retur daripada ribet cengli seller juga mungkin udah kesel banget udah malas banget udah muak sama lu oke saya usahakan izin komplain ya yang disini buat jaga-jaga kalau saya lupa tolak nggak perlu otomatis nanti paket di retur sama si cepat sudah saya sampaikan ke ekspedisi jangan gitu dong dibalas gitu kan emang salah saya komplain ya salah lah goblok ya salah lu salah lu salah banget pakai nanya lagi ya kan barangnya barangnya masih perjalanan mana bisa di komplain iya bener barangnya masih perjalanan lu mau komplain apa jadi jadi tambah ribet nanti udah saya suruh retur itu nggak perlu nunggu aman beneran sebetulnya saya mau terima dulu baru komplain hah what the fuck man seriously what the fuck what the fuck is going on on your mind what the fuck nani gak usah malah nanti ribet kelamaan sudah langsung dari ekspedisi saya japri tiba-tiba dia kirim foto guys jebret nah disinilah mulai kebaca arti dari alur dari kegoblokan dan ketololan ini guys punya saya sudah saya custom agan mau nggak dituker sama punya saya aja nanti pas di retur saya sudah bosen dengan mainan ini kalau nggak salah merek toy beast sudah lama saya simpen karena kegedean jadi jarang saya mainin buat agan aja deh tapi kepalanya saya nggak tapi kepalanya nggak saya kasih karena saya butuh untuk pasang ke yang baru itu sampai sini ngerti nggak kasus sebenarnya guys kalau saya baik mungkin saya kirim keduanya karena udah mau pensiun juga ini sekalian nyari yang mau koleksi gimana kalau deal kita komplain kalau deal kita komplainin sekarang biar langsung kirim nih nunggu barangnya sampai atau kirim atau kirim bagusnya udah terlanjur saya info ke ekspedisi gan tapi mau kan biar saya info ke ekspedisinya nggak jadi retur nggak dulu gan maaf jadi sampai sini gua mulai ngerti nih guys jadi sebenarnya dia udah punya produk serupa cuman dia pengen dia pengen bodinya doang jadi bodinya dia itu pengen dia balikin ke pembeli bodinya pembeli itu pengen diambil ke dia jadi dia sebenarnya udah punya figur serupa nih guys dia pengen tuker bodinya guys jadi kepala yang dia punya tetap dia ambil tapi dia perlu badan yang dari penjual badan dia mau dia retur jadi dia maksa guys dia maksa barangnya itu dia mau terima dulu abis itu dia komplain dibalikin tapi yang dibalikin adalah badan dia badan yang beda barang yang beda jadi orang ini bangsat guys jadi ibaratnya dia beli sampai diswap dituker abis dituker baru dikomplain diretur ini bangsat guys ini bangsat sekali guys sorry nih ini bajingan banget masih ada hari gini orang begitu barang 200 ribuan 300 ribuan come on lu tuh licik bro jahat bro jahat licik maling nggak begitu bro gue bacain lagi ya guys ya oke padahal dia kan ditolak nih nggak dulu kan mohon maaf oke padahal lumayan besar dan berat figur ini kalau nggak salah harganya setengah juta udah paling murah dapet ini figur iya nggak dulu kan ditolak pasti halus oke berarti paketnya langsung dari itu deh jadi nggak ada proses tuker barang ya iyalah bro goblok lu cuman pengen tuker barangnya doang tapi lu nggak mau bayar anjing icikai 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 saya maunya yang baru itu karena desainnya lebih keren sesuai banget posturnya goblok itu bukan barang lu lu ngajak tukeran jadi jangan sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok itu menguntungkan juga buat saya sebetulnya menguntungkan buat apa buat lu doang buat seller mah kagak terus udah mulai goblok guys atau mau hot toys marvel select nah warnin yang aneh-aneh saya punya banyak karakter lain ih norah ih saya lagi butuh duit buat beli figur yang lain juga tapi saya mau figur yang ini juga goblok nih ngomong apa sih lu kebanyakan ngelem asli ngelem lu ngelem atau somai basi lu makan saya paksa komplit aja deh jangan ditolak rugi di agan rugi juga di saya nggak rugi di lu ruginya di seller doang seller udah buang-buang waktu sama ekspedisi belum tentu lagi nanti ongkos kirim yang bayar siapa gitu jadi lu nggak rugi bro kelvin mah nggak rugi lu niat nipu yang rugi seller doang agan tolak sama dengan kita rugi no seller doang ya rugi agan terima sama-sama untung nggak goblok lu nggak usah deh malah makin ribet sudah terkirim ke ekspedisi nanti diretur langsung paketnya yang rugi jelas saya nggak apa-apa semoga nanti dapet gantinya ya nggak asik banget mau dikasih rejeki saya mau dapet pahala kasih agan agan menghilangkan pahala saya goblok pahala apa lu jangan bobot Tuhan kalau kayak begini lu kasih saya kayak figur dan duitnya idi 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 kalimat apa ini yang bener aja nggak bisa atau saya kirim semuanya atau saya kirim semuanya hot toys marvel select toys beast hookbuster hot toys hookbuster mau wih di norak norak mahal loh nggak tipu dibilang gitu percaya aja jahat banget udah ditawarin malah nggak mau kalau seperti ini malah agan menganggap mainan saya burik yang agan hubungi kantor si cepat yang mana by the way komplainnya nanti jangan ditolak kalau hookbusternya pilihnya dibiarin atau diterima aja kalau nggak mau komplainnya mending nggak usah di respon aja komplainnya nanti dibatalin otomatis juga sama sistemnya itu pun kalau nggak mau hookbusternya ih norak banget mancing-mancing pake hookbuster ih lu sumpah lu norak banget lu mungkin punya juga kagak kali guys soalnya nanti kalau agan respon tolak malah nggak dapet hookbusternya plus duitnya juga hilang yang dikirim juga nggak balik lagi apa norak lu so tau lu tai kalau komplainnya dibatalin otomatis agan dapet dananya apa sih nggak jelas meskipun barangnya belum sampai itu pun bisa bisa aja saya tolak nanti agan dapet duit dan barangnya yang bayar siapa tapi ini beneran udah di info ke kurir si cepat udah di retur mana bukti chatnya coba SS nggak jelas banget lu goblok situ kalau mau niat nipu bilang aja mana ada via COD minta pengembalian dana dulu padahal paketnya juga belum sampai saya pun juga nggak terima dana ini sudah diminta pengembalian dana kocak situ bos mending tobat aja jangan suka mempersulit orang lain takutnya besok langsung kena azab loh fisik masih utuh kan coba cari kerja yang halal biar gampang lebih bermakna hidupnya SS chat secepatnya mana jadi udah luker barang terus minta di cancel duitnya minta di refund mana bisa yang refund duitnya kan bukan penjual tapi pihak Tokopedia iya lagian lu kan COD mana ada transfer-transferan begituan goblok yaudah paketnya nggak saya tolak biar nggak dianggap penipu saya juga nggak komplain tapi tunggu sampai ke saya dulu info ke jasa kurirnya dulu kan jadi retur tapi saya terima barangnya biar nggak ngerepotin jasanya daripada capek-capek kirim nggak berhasil saya juga nggak mau dianggap ribet penipu niat mau nambah koleksi malah dapet masalah padahal nggak ada untung sama sekali goblok lu yang bilang sama-sama untung sekarang lu pura-pura nggak ada untung pura-pura play victim lu tai gue viralin lu bangke niat mau nambah koleksi malah dapet masalah tinggal saya bayar barangnya no problem kan kalau ada masalah diselesaikan baik-baik bukan diperbesarkan dianggap lewat gitu aja kalau nggak mau kalau nggak mau inget ini chat saya nih ya gue kasih tau ya nama orangnya Kelvin 0813 78015 768 Gria Mas Blok L nomor 12B Batam Kota Kota Batam 29432 ke Pulauan Riau hati-hati guys tuh penipunya guys jadi ini orang parah banget guys intinya dia tetap memaksa terus abis itu dia terima barangnya dia swap abis itu dia mau komplain dia mau balikin barangnya wah ini parah banget guys jangan sampai kita teman-teman ketemu pembeli yang kayak gini atau ketemu orang yang modelan begini ini toxic banget ini nggak bener banget semoga lu langsung kena azab jadi di episode kali ini gue cuma ngebacain ini aja sorry gue kalau kebawah emosi gue bener-bener kesel dan ini menurut gue ketololan yang sangat tolol lebih tolol dari yang kemarin tapi ya tetap be careful out there jangan sampai kita kena sama tipikal-tipikal orang yang punya 1001 dalis seperti ini guys semoga ini nggak kejadian ke kita apalagi ya ya semoga lu cepet obat deh semoga cepet obat dan ya kalau ada dan siapa yang tahu orang ini di blog aja dan tolong sampaikan video ini ke dia lu kalau nggak suka lu datang ke sini atau lu ngomong sama gue buktikan lu nggak salah selagi lu salah siap-siap gue nggak peduli masalah begitu-begituan gue juga nggak takut juga jadi oke guys sekali lagi my culture aja terakhir dari isekai di konten kali ini gue sekali lagi sorry gue marah-marah tapi gue marahnya bukan ke temen-temen semua gue marahnya ke Kelvin nah terus untuk untuk bang untuk bang revan Rizky Ramadan lu sabar-sabar aja bang kita semua disini tahu yang gila bukan lu dan lu nggak salah maju terus jangan mundur gas terus oke lanjut terakhir dari saya Kai Michael Chu signing out untuk episode kali ini jangan lupa share subscribe segala macem kalau suka support berupa Saweria peace out peace out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati